tes 123 tes tes 123 Oke Halo guys baik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul my hero ke depannya season ke-7 episode ke-18 jadi ya di episode sebelumnya itu kemarin apa all for one itu dikeroyok ya sama Hawks sama si yang elang itu sitaka takayama takayami siapa gue lupa namanya terus kemarin juga ada beberapa juga yang dimana kemarin apa Ura Raka dan kawan-kawan itu di after kreditnya pengen berusaha untuk nyari dimana tubuh asli daripada si Toga dan di preview episode ini pun juga katanya Giganto Machia bakal dilepas setelahkan ada medan tempur lainnya dimana mereka berusaha untuk membebaskan Giganto Machia kan dan kayaknya bisa jadi lepas tuh aduh kalau lepas sih bahaya sih kita bakal lihat jelas kita aja untuk episode ke-18 dari my hero ke-7 Oke ada 18 kita mulai saja 123 okay jadi seperti Oke orang yang dia suka oke ini informasinya ya Berarti Himiko Togas kan cuma bisa pake quirknya twice doang Gak bisa pake quirk yang lain Orang-orang yang lain Iya Oh Chako sama Jin bisa Iya kadang lu gak menyayangi mereka berdua Padahal seharusnya aku menyokai mereka Jadi rasa menjadi Jin Jadi tidak kayak gitu kan Jadi kan kemampuannya si Tolga itu adalah dia itu bisa pake quirk Untuk apa namanya Quirk dari orang-orang yang dia sayang Orang yang dia suka lah Dan kenapa dia itu akhirnya bisa pake quirknya Orang Raka Karena kan dia ya suka lah sama Orang Raka gitu Dan juga sama Jin maksudnya si twice ya Dan kenapa dia itu akhirnya gak bisa pake quirknya Sigaraki sama Dabi Ya udah alasan udah jelas sih bahwa Meskipun akhirnya lu dalam kepala lu pikir bahwa lu sayang sama mereka gitu ya Kenyataannya ya perasaan suka itu gak sesimpel itu Dan emang itu kan bagian yang berkarakternya Toga kan Dimana kan dia juga rasa sayang yang dirasain rasa cintanya dia itu Terlalu apa ya bahasanya ya Terlalu eksplisit gitu Itu hal yang waktu itu dibahas waktu sama Orang Raka kan sama Deku Dimana dengan rasa cintanya dia itu makanya kenapa dia itu pengen ngebunuh Deku Apara Raka ya gitu ya gue lupa Berkuda kedo Hai maho timidila mustaikyo jidulah kuda Biksanam yakinem jengten Deku tesku teutau kalah Yumenonaka Oke Gunungan Gunga Nah ini tempatnya Alvarwan Oke kita lihat ya Suku Yobi namanya Ya ditahan lah Oh Oke Oh dia dapet kombo gitu ternyata ya Pasti gak pake semudah itu sih Iya ini Kureka 4-1 nih Oke Wait what the jadi mudah anjir Oh damn Jadi lebih mudah dia Suaranya pun juga beda suaranya ini malah Mirke Levi Tapi buka via buka via Levi Iya gak sih Apa gua salah ya Bukan via nya Levi kan Itu giganto machia Gila udah lepas dia bangke Sumpah ini Levi anjing Iya MFN saya apa ya Wait what Gila Oh giganto machia ngelawan ini Oke Oh jadi kendaliin Let's go Yang bisa Yang kelas B apa ya Yang baru gabung kelas A ya Kalau gak salah ya Gue lupa deh Jadi giganto machia di kendaliin Let's go Gue bikin lepas Lepas selesai sih Gila ini jadi gembak ultrasonic ini ya Jatuh 2D loe Jadi masih indah bagiannya hancurnya Dog Oke Oke Oh udah bisa ngubah alat Jadi gede 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 Ristanya itu Jadi kalau dia Melontari gelombang elektronik Supaya bisa ngebangkitin Di giganto machia Ngebangunin dia lagi Iya Bangun ya Yaduh Kirim Shinsho kesini Oh iya Oke Shinsho Nah Brainwashing Oh siapa nih Oh udah dimakan cuy Shinsho Bila jadi dia tuh Apa nangkep tuh ya Dia yang monster Oke Gies berbagai Jadi dia itu ternyata yang itu Yang apa Dia sesuatu Filennya Gila mereka pun juga Kalahmi kesulitan juga ya Oke Oke Oh Asam Cairan asam Asit the man Iya Cairan Okrosif Oke Oh ini Aduh siapa namanya Misado 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 itu Gulpan namanya Masih Masih do Kok gak salah Iya Si seseh ini udah dead kan Soalnya Oke 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 Oh makanya kabur ya Kalau kecampur malah bahaya Oh Gila dead tiba-tiba Asido namanya Oh Wait what oh ah ini sih Shinsho langsung gila let's go gila Oh damn game berhasil ya gede masih saya sih ikharknya artificial vocal cord Oh beti pakai inilah ya supaya dia bisa nge-gogo sudah beli ke suaranya alfor waduh Oh what Oh dia badannya ada kayak ininya ada badan manusia apa kulit manusianya juga gua pikirnya pinggir loh Oh iya jadi keinget yang season sebelumnya Iya kadang-kadang sih itu nyelamatin dem itu tadi ya Ashido giganto macria yang berhasil dikenalikan nah Oh berarti dari ini ya dari pusatnya dia kira mau ngirim giganto macria ke tempatnya alforwan kalau mereka udah ngekombo nih ya gila mereka ke pokok ide ke gruduk ya gila let's go orforwan di kroyok cuy Ashido Shinsho iya ya Oh ledi mohon-mohon gua datang ke sini juga quick manipulasi Iya mirip kayak quirknya si Shinso Aduh gimana nih Iya dia kalau udah ngambil selesai sih Oh kalau keganggu ya jadi saya emang riskan sekali untuk diganggu Oh 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 iya obat tidak emang ada keinginan sendiri oke berarti punya kesedaran sendiri punya keinginan sendiri udah mempertanyakan yang dapat ditinggal iya kan emang liternya all-for-one sih udah tahu ya Oh tuanku itu maksudnya si Sigaraki seolahkan Sigaraki ninggalin dia soalnya amarahnya kadirat Iya soalnya sih Oh jadi sudah dilikin dia akhirnya juga punya oh dem iya soalnya selesai senam segala kita kan ninggalin gigantoma cia dan lari bareng karena nomor kan jadi punya dendam disitu oke game contoh anyway Hai iyalah memberdick raya abyssi dikompo empat arah the rw1an sih ya maksud gua masih sulit sih Oke kita balik ke Shigaraki ya Siapa nih? Oh ini yang pernah muncul di itu ya Oke season 6 juga Oh udah ngelati live streamnya itu Iya jadi mereka bakal ini nyarinya apa Menyarikan secara langsung nih istilahnya di berita TV ya Oh udah salah satu orang yang nolak ya Yang protes sorry Oke jadi perusahaannya ditutup Kanal romantis gila itu Ini jentel kriminal ya Kita kan bekas dari Alavara sebelumnya Di komandan Oh ini di movie 1 Movie 2 Movie 2 ini ya Apa movie 3 Ini movie 3 Eh gue lu mau nonton sih movie 3 sih Yang kalau gak salah yang world itu kan All Might Oh iya gimana nih Aduh 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 Masih sulit sih Nyerang Raja Iblis Gila Hai diaret si tokoyami geloi Iya li3d Cowboy Aduh Wow kena cuy yaaduh hai 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 hit lagi kena wajir telak ya hai satunya Hai kuzi ya gila jadi dia masih bisa bangkit lagi Tapi dia sumpah dia suaranya Levi kan dia Suaranya-suaranya si Kamiya anjir Apa gue salah denger? Oh damn Gila dia masih susah sih emang lawan si All for One sih Gila langsung Dia pake laser gitu Kayak sih gimana? Iya pasti sulit sih Gopo juga sempat jadi pertanyaan sih Masih kenapa All for One tuh bisa banget gitu Tandingin sama Eh sorry One for All Sisi All Might gitu ya Bisa nandingin All for One anjing Oh udah panggil quirknya Gila Oks diambil quirknya Oh udah udah bisa terbang Nah dia ngambil quirknya si Hoax Tapi dia udah bisa terbang gak sebelumnya? Mungkin baru lebih cepet ya Tidak berlaku untuk rewind Mineta Oke Oke Rambut yang luar biasa Gila Mineta Oh damn Mineta men Ia hoax Kehilahkan quirknya cuy Aja deh Busiknya gila ya Oke Oke Iya kalah ya Gimana? Ya dia pasti bakal ke tempatnya Shigaraki Giga Tomachi langsung diserang Begitu aja Masih dibuang Harapan Oke Oke Jadi setelahnya Apa namanya Si Gila ya Jadi meskipun udah dikombo ya Sudah dikeroyok Empat sisi Tetep Gak bisa tembus ya All for one Gue bingung All for one Kalahnya gimana? Gila Empat orang Badannya gede-gede semua Giganto Machia Mad Lady Hoax sama Tokoyami Tokoyami ya Tokoyami Ditambah sama si itu tadi Satu lagi siapa tadi Si Apa Kombo ya Lebih tak Koyami sama si itu Sama yang Apa Palabotak Tiga sisi lah Anggaplah Tetep gak bisa Gila Gila ini Pada terlalu kuat Pada terlalu kuat Tosaka Shiteru Tosaka Shiteru Oke Oke kita pakai Kesegaraki versus Deku Oh Dhabi Oh Dhabi versus Endeavor juga Oh let's go Todor Emperor Rocky Choto I am here Watasika kita Oke mati si Si All For All Might bakal Beraksi kan Oke kita lihat yang sebelumnya Kita lihat selama 18 dari Maher Akademi Asyid G7 Ya tadi untuk episode 18 dari Maher Akademi Asyid G7 Jadi episode yang bagus sekali ya Gila Jadi apa intinya adalah tadi Pertama-tama itu Gigantomachia itu lepas ya Tentang lepas itu bisa dibilang Bukan Bukan lepas banget Tapi tak terjadi dikendalikan sama si Shinsho Jadi maka gak usah nengah Shinsho ini kan kemampuannya itu adalah untuk bisa mengendalikan kan Mengendalikan Dengan menggunakan brandwashingnya dia Dimana Apa Dia akhirnya menggunakan Gigantomachia Untuk Ya itu tadi Untuk Apa namanya Melawan si All For One Bersama Meet Lady kan Dan tadi bisa dibilang Bersama Gigantomachia lepas Apa Agak kesusahan juga tuh Karena Bersama si Asyidho ya Yang menjadi MVP-nya tadi Pas pada saat pelpasan Gigantomachia Ya akhirnya tadi ngancurin Apa Philan yang berusaha Apa Yang nahan ya Lebih tempatnya nahan si Shinsho Itu diiniin sama si Asyidho tadi Terus Ternyata juga ada momen juga tadi Asyidho sama si Kirishima ya Dimana Jadi kayak dulu kan Kirishima kan berusaha untuk melindungi Asyidho tuh Pasti Season Am Pas melawan Gigantomachia Gak akan selalu inget Yang baru sama Apa Midnight 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 Eh kok Midnight Eh siapa Midnight ya Kau lupa lah itu Pokoknya yang Itu ya Jadikan mereka bareng-bareng tuh Untuk bikin rencana Yang Kirishima Asyidho Nah Midnight Midnight Itu siapa sih namanya Itu Jadi ya itu tadi Apa Lanjutan lah Daripada yang Season 6 Dan akhirnya tadi Dengan Gigantomachia Yang udah dikendalikan sama Shinsho Akhirnya Gigantomachia Dibawa lah Gambling gitu ya Pertaruhan terakhir Dengan membawa Gigantomachia sama Midlady Untuk melawan All4One Tapi akhirnya terakhir Dengan kegagalan ya Paul udah di Kombo Udah di Kroyok gitu ya Dari 3 sisi Tapi tetep kalah Gila Emang terlalu kuat All4One Dan betewe ngomongin All4One ya All4One tadi jadi lebih muda Dan Gue gak tau Suaranya itu Apa cuma gue doang Atau gue tuh dengernya itu suara Levi Suara si Kamiya ya Suara si Apa VE nya Levi itu si Kamiya Nah gue gak tau tuh Mungkin kalau yang tau Suka bentar di bawah Atau memang dari awal Suaranya All4One itu Suaranya Kamiya Singit gue jauh sekali Pak suara budanya Kamiya sama Eh Budanya All4One sama Versi tuanya Jadi kayak Gue tuh Gue kaget tadi Loh kok suaranya kayak Levi Kayak Kamiya gitu Gata bisa jadi betul Gue gak tau sih Tapi ya Apa Itu tadi semua kayak Seperti dengeran gue aja Dan Tadi itu ya kayak gitu Jadi situasinya bisa dibilang Udah dikroyok All4One Tapi akhirnya gagal Jadi akhirnya pada Jatuh Tuhan gitu kan Terus tadi ada juga dari Pihak media ya Yang bisa dibilang pergi Untuk meliput Berkaitan sama Apa yang terjadi di bedan perang Dan itu bakal dilaporkan Ya intinya Dividiokan lah Bahasa aja gitu Yang tadi bisa dibilang Ya alasannya tadi Ya itu tadi Apa untuk membantuin Memberitahukan lah Bahasanya gitu Dengan mereka punya Berita gitu kan Bukan berita sih Tepatnya punya kamera gitu Karena kan Mereka punya stasiun TV itu Mungkin itu bisa dimanfaatin Atau bagaimana Meskipun tadi sebutin Satu-satu perusahaannya itu Ada yang bangkrut ya Karena Tidak bisa membayar gaji karyawan Karena situasinya Lagi kiosk banget Gue gak tau sih Nanti mereka bakal kagimana gitu Tapi yang jelas All4One tadi menang Bahkan tadi si Hoax juga Quirknya diambil Sama si All4One Jadi kayaknya untuk Digunakan sebagai Untuk bisa terbang Kayaknya Atau kayak gimana Untuk bisa terbang cepat Itu gue gak tau tuh Tapi yang jelas Quirknya si itu doang sih Quirknya si Hoax doang Terbakan tadi si Mineta pun Dapat momen keren Tadi kan Jangan berani-berani Merampas Dark Shadow Dari Tokyami Gitu Ayo Mineta GG Tapi kayak gitu ya Dan Ya bahasanya Itu yang terjadi di episode ini Jadi kayak Gigantomachia Sekiranya tetap Gigantomachia pun Juga dia tuh Menyimpan dendam gitu Sama All4One Karena kan Kalau misalkan lo tau Jadi kan All4One itu kan Bisa dibilang merawat Gigantomachia kan Dan itu All4One itu Meminta Gigantomachia tuh Untuk Menuruti Kata-katanya Si Garaki Tapi si Gigantomachia Pas di season 6 Dia kan ditinggal Kalau misalkan lo ingat Beda tempur Di season 6 itu kan Kebagi 2 Ada yang Markas utama Sama yang Rumah sakit Tempatnya Si Garaki Yang akhirnya dia ngedekay Satu kota Kamu seolah ingat Dia kebagi 2 tempat tuh Nah itu Si Gigantomachia Dia tuh ngerasa Bahwa diri dia tuh Ditinggal Sama si Garaki Jadi masyarakat itu kan Di momen itu Udah mulai ada Bau-bau All4One Nah si Gigantomachia Kayak ngerasa kayak Kok Tempat kok Siapa namanya Kok Gue ditinggal Gitu Dan dia kayak Ada sedikit dendam lah Bahasanya sama All4One All4One gak pusing juga tuh Ya elah gitu Jadi kayak gitu lah Jadi kayak genta macam Tadi berusaha untuk Melawan ya All4One Dan Itu tadi Kayak ada Setu semacam Denam dendam Gitu lah Jadi bagian awal Itu ada sedikit Apa ya Bahasanya ya Ada sedikit plot juga Yang gue gak tau Dekstruksinya Bakal kapan Yaitu ada terkait Dengan si Toga Gimana si Toga itu kan Jadi dia itu Rencananya adalah Dia bakal Menggunakan Semua quirk Yang ada gitu ya Dari Masukan villain Yaitu adalah si Twice Terus Kuraraka juga termasuk Dia manfaatkan juga Mungkin tau kayak gimana Gimana gak tau Tapi ngelas si Twice Yang paling dia Gita Dan yang kedua Itu ada si Garaqi Sama Dabi Nah tapi Yang bisa digunakan Sekarang itu Cuma si Twice Dengan teknik Set Set dead parrotnya Itu loh Nah quirknya Si Garaqi Sama Dabi Itu gak bisa Karena kan Emang Carat untuk si Toga Untuk bisa Aktifin skillnya Itu adalah Dia harus suka sama orangnya Yang dia pengen Aktifin skill Apa Aktifin skillnya Buat dia gitu kan Tapi akhirnya Dia gak bisa Karena emang dia Tidak terlalu Se cinta Itu sesayang Itu sama Ya mereka Berdua Si Garaqi Sama Dabi Kayaknya itu Nanti bakal jadi plot penting Untuk terkait dengan Set dead parrot Itu kayak bakal diselesaikan Sama ororaka Sama si Floppy Celing gue sih kesana Nah untuk Dabi Nanti sama Endeavor Terus all for one Kayak bakal Sama all might Kayaknya Soalnya kan di bagian ending Previewnya Jadi kayak kelihatan epic Sekali Jadi situasinya kan Sekarang itu situasinya Villainnya itu Jadi Dabi Dabi dihadapi Sama Endeavor All for one Kayak bakal sama all might Terus Toga Sama uroraka Sama floppy Tiga raki Sama deku Itu doang sih Istilahnya yang utama kan Gak ada lagi Jadi Ya bisa dibilang Kita bakal liat Sama spinner Spinner udah kalah sih Spinner udah kalah Jadi Sama ini Si Kurogiri Itu masih belum selesai juga Yang si Aizawa Aizawa sensei Kayaknya Mungkin nanti bakal Digas Berikutnya Kayaknya kita bakal fokus Ke all might Dan Beberapa tadi Dari si garaki Sama Dabi Sama Endeavor Di preview tadi Keliatan ya Bahwa si Shoko Shoko Antus Shoto Itu dia lagi OTW Pakai si lidah Untuk pergi ke tempatnya Endeavor Kayaknya Itu bakal menarik sih Sekiranya untuk episode ke 18 Jadi Mahir aku dah Meski 7 Terima kasih Sampai nonton Jangan lupa Like Subscribe Jangan juga Notifikasi Jangan lupa Di episode 19 Kayaknya Terima kasih Bye